Pembahasan mengenai kondisi mental dan fisik ikut muncul, menjelang laga Timnas Argentina versus Meksiko di fase grup Piala Dunia 2022. Lionel Messi diminta bersiap untuk menghadapi Timnas Meksiko dalam pertandingan kedua grup C di Stadion Lusail pada minggu dini hari. Laga tersebut akan menjadi pertaruhan hidup dan mati Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Kekalahan akan membuat Lionel Messi dan kawan-kawan berpotensi pulang dari Qatar lebih cepat. Pasalnya pasukan Lionel Scaloni sudah menelan kekalahan 1-2 dari Timnas Arab Saudi pada laga pertama. Hasil itu membuat Argentina menempati posisi jurukunci grup C Piala Dunia 2022. Sebagai kapten, Lionel Messi mendapat tugas untuk menginspirasi rekan setimnya agar bisa meraih kemenangan. Lionel Scaloni menegaskan bahwa Messi dalam kondisi sepenuhnya fit untuk tampil melawan Meksiko. Menjelang pertandingan tersebut, dia mengungkapkan bahwa Messi telah mengikuti sesi latihan bersama Timnas Argentina. Pelatih Argentina itu juga menjelaskan bahwa La Pulga siap tampil pertandingan melawan Meksiko. Kondisi sang kapten membuat tenang Argentina yang tengah menjaga optimisme. Seluruh pemain diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya kemenangan saat melawan Meksiko. Lionel Scaloni juga menegaskan bahwa Argentina akan mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapat menang pada pertandingan krusial kontra Meksiko. Pelatih berusia 44 tahun itu menuturkan bahwa Argentina tidak boleh larut dalam kekecewaan usai ditumbangkan Arab Saudi. Anak-anak asunya sudah paham akan tanggung jawab besar yang mereka emban saat ini. Para pemain pun menyadari bahwa sebelas nama yang terpilih menjadi starter akan bertaruh mati-matian. Dalam situasi saat ini, mentalitas para pemain Argentina memang tengah mendapat ujian besar. Akan tetapi Scaloni percaya diri dengan taktik yang ia aplikasikan untuk melawan Meksiko di laga nanti. Messi sendiri sudah mencetak gol pada laga pertama melawan tim Nas Arab Saudi lewat kotak penalti. Kontribusi gol Messi akan semakin dibutuhkan untuk memastikan kelolosan timnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!